Halo dan selamat datang di BRT Tournament Grand Finals Dimana saya hari ini alrayuan akan menemani jalan pertandingan Frozen Light melawan Eternity Ya kita start 17 menit lebih cepat ya tapi gak apa-apa Ya disini disini saya akan memandu jalan pertandingan Best of 5 Di antara Frozen Light melawan RGM Perjalanan mereka tentunya tidak mudah untuk di jalani Dimana kita tahu Frozen Light mengalahkan di knockout adalah Mengalahkan Waterman Nakama dan juga Oracle untuk menuju Grand Finals Harus mengalahkan RGM harus mengalahkan 4-0 dan juga Eternity Jadi there's only one winner Ya kalau gue boleh jujur dan gue preview I think my prediction is simple It's going to the very little details and I think it's gonna be 3-4 Itu kalau 3-2 buat siapa? Itu gue masih belum tahu karena dua-duanya lagi naik I think both of them haven't drop a game at all Jadi ya dua-duanya belum pernah kalah satu set pun di turnamen ini RGM Nah ya sekarang kita 15 menit untuk bergiba-giba Jangan lupa promosi ke orang-orang yang kalian sayangi dan juga kalian cintai Dan pastinya komunitas Pokemon Unite yang kita hormati Happy Birthday untuk BRT Tour ya Ntar mungkin saya ditemani Tapi itu lain waktu kita dengan back sound Back sound Halloween di belakang kan ya Seru dan kalem Kita konser dulu One, two, three You call me Kowe It's I now call me nine day Bokuwo Boku ni no noru kana Asite na himeta Suki naki no nase una So te ari One, two, three The night sky Let empe fight It's Tsukei ni noriho te It's gunai konan nate Boku ni no aru kana It's gunai konan nate It's gunai konan nate It's gunai naseita Dan ya Oke Kurang lebih begitu Kita ciling-ciling dulu ya 10 menit Untuk Grand Final Jujur Gue sendiri juga tegang ya Bukan tegang Bukan karena Dua tim ini bermain Tapi gue tegang karena Apa namanya Gue gak Lancar sih Jalan pertandingan Acara pastinya Dan Dan Ya mungkin Sepasang dua kata Buat BRT dari gue pribadi Tentu saja Gue berterima kasih Ke BRT Sobasuka Diasboys Dan juga Need29 ya Yang telah Mengkoordinasi Dan mengkonteks saya Selama Turnamen ini Berlangsung Mohon maaf Ada beberapa Momen Gue emang Gak bisa Stream Karena Ada acara Dan ada Inilah Urusan yang Harus kita Ini dan Ya Puji Tuhan Urusannya Sudah beres Dan Kita bisa lanjut Di playoff Dengan lancar Jadi Jika Tim Anda Gak nge-stream Pas jalan pertandingan Group Stage Dan berharap Mengharapkan saya Nge-stream Waktu itu Ya saya pribadi Mengucapkan Maaf Pastinya Ya kurang lebih Begitu Dari Saya Sukses Selalu Untuk BRT Dan Tim-tim lainnya Pastinya Yang akan bertanding Jangan lupa There's only One winner Di Every tournament Frozen Light Dan RGM Sudah keren banget Sampai final Tapi Kita lihat Jalan pertandingan Best of 5 Tersebut Kemarin Kita juga Sempet Melihat Eternity Melawan Ini ya Eternity Melawan Eternity Melawan Oracle Dimana Ada reverse Reverse 3 to win Mungkin Mungkin gue kasih highlight-highlightnya dulu guys Jalan pertandingan kemarin Mari gue buka Buka screen Buka screen gue Gue mau buka highlight kemarin Paling ini momen-momen kemenangan di last minute sampai sembari menunggu Let me meet Nah Kurang lebih Kita Di game terakhir Buka 25 Mungkin Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 juga apa dua yang sangat baik sekali tentunya berapa kali konsisten play dari RGM yaitu ya mereka dan juga Iyal dan Super Xmus last but not least dimana mereka ya saya kenal Xmus dari YouTube ya eh maksudnya dari U-turn dan emang-emang bagus sampai sekarang pun masih salah satu player yang konsisten sekali yang yang pastinya Iyal juga apa kemarin kuadrakil sempet dengan melawan Eternity yang luar biasa Hai dan oke Oh layar gua error yang itu Oke sekarang sih kita pasang logo room sudah ada ya Hai gua lagi nah ini dia kita sudah nge-sensor saja nah kita sudah sensor dengan logo tidak ada QR Code emang layarnya logo BRT tadi nah sekarang sudah apa sudah menunggu pastinya kita gaca dulu gak sih gaca dulu lah yes kita dapat rokset nganggur guys gaca apa ya nggak soal flexing enggak lah ya khusus ini nggak soal switch screen bang screen mana kapan mulai bang cepat FZL go oke di sini sudah ada need sudah ada ini mau ikut cash gak Bang Ior suruh masuk aja ke sini Bang Alroy kalau mau masuk boleh ya oke ya oke kurang lebih begitu ACC invite enggak lah Oke kita sudah sama orang-orang BRT gimana selama turnamen kalian gimana 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 ya final B aja gitu ya jangan lupa naik libh jangan lupa naik ya besok live kemarin juga besok Hai sama tidak kalau kita bikin lagi Hai ngete harusnya naik kurang dua berarti Oh ini teh kan ini 29 ya nama discord lu lah boleh emang boleh boleh nanti-nanti kita ngobrol-ngobrol lah Hai ya Pak Array mana ini itu siapa namanya ngerti kan top global subuh iya enggak kayaknya Array-Array top global subuh oh ini ada si King ini anjir BRT Andri dong namanya ternyata Abang King Oke udah jam 8 jadi ya kita bentar lagi mau mulai bangking 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 wangdi wangdi oke ready 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 lu belum keluar Udah gue tendang ya Oke Ternyata Bang Nid Emang keluar Kita lihat good luck is here Kita sekarang mempertanyakan Karena kita mempersiapkan game nomor 1 Di antara Itu lawan ini Frozen Light Melawan RGM Dimana kita lihat Blaze is ready for Frozen Light Dan ya kita menunggu Konfirmasi ini Kita nunggu Raziel dan here we go Game nomor 1 Let us go to the pick and ban Oke Pick and ban is here Kira-kira apa yang di ban ya Kemarin sih kita lihat Zashian Sering di ban Intelion Sering di ban Dan ya Waduh dua-duanya ban Wah Ya kelihatannya dua-duanya nge-ban Zashian Waduh Ya karena Zashian salah satu All-rounder terbaik ya Masih all-rounder terbaik Untuk kedua-duanya Kalo dapet Zashian tuh Mahal banget Dan ternyata ya Dua-duanya nge-ban Zashian Artinya disini Tendensi untuk nge-pick Slowbro Sangat Umbreon Sangat tinggi Bisa Umbreon Bisa Slowbro Dan sepertinya Umbreon Akan di secure saja Di Sisi Frozen Light Ini balesannya ini seru nih Urshifu is open Hupa is open Macam is open Eldegoss ada Ada juga Blissey Crafable Dan juga Comfy kalo mau Sable Eye Dan disitu Intelion Dan Hupa Sepertinya Untuk Sisi RGM Iya Hupa Raziel Dari RGM Menurut kalian gimana? Mengerikan 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 Heise dan Blis Sepertinya Heise Mendapatkan L Apa? Mendapatkan Livian Dan Blis Akan nge-pick saja Blissey Oke Kita lihat bagaimana Tempo Draftingnya Disini Urshifu masih terbuka ya Bersama Slowbro Dan XS Sepertinya Secure saja Slowbro Urshifu bisa Grandinja bisa Bassball Sebenernya masih bisa Dan iya Ternyata memang Bassball Dan Slowbro Ya terakhir kita lihat Alolan Night Tales Dari Mi Ayan Dan Hazard Memilih Apakah Kita bisa melihat Do Drio Del Fox Is still open Dan Eggie Slash Is still open And Eggie Slash Will be picked For A Hazard Dan disini XMUS Machamp Is open Greninja Is open Dodrio Is also open Apakah Kita melihat Sebuah XMUS Memakai Dodrio Disini Oke Dilock saja Dodrio XMUS Menjadi Final Pick And here we go Final Preparation Ya kira-kira Ada pergantian Hero Atau Pokemon Hero Power Hero Power Itulah Apa Kemungkinan besar Dari 10-10 pemain Frozen Light Maupun RGM Anz Dengan Umbreon Blaze Dengan Blissey Heisei Dengan Levion Hazard Dengan Eggie Slash Mie Ayam Dengan Alolan Small Smoy Dengan Inteleon Hupa Dapatkan Raziel XS Mendapatkan Slowbro EL With The Bass Wall And Super XMUS Dengan Dodrio Thea Sky Runes BRT Tourney 2 Grand Final Game No. 1 Here we go Ini RGT Langsung Pakai Early-Arly Pokemon Semua ya Oke Agetit Nih ya Kalau Maroy Lebih Pro Ke Draug Kanan Draug Kiri Draft Kanan Si Sejarah Draft Tapi ya Draft Dan Praktek Selalu Beda Jadi Mari kita Lihat saja Karena Suara Ready Is Tier Game Number 1 Oke Kita Lihat Disini Terima Hai nah ini Oh enggak enggak ternyata masih menahan-nahan kita lihat ia mencoba mendapatkan lima tapi disitu sudah ada mie ayam dan ini untuk mendapatkannya tapi sedap saja disini kita lihat ia islo mencoba masih dipokin-pokin masih survive sepertinya meski oke ia dapat Bumblebee-Bumblebee dibawa sedangkan Senin jadol harus dipakai IC sudah lima kita lihat oke di situ hijak button saja oleh XS akan dikejar saja sepertinya liplet will kill the slow bro sedangkan Xmus di atas mendapatkan saja kill menuju belisi 25 bisa di-stacking 10 bisa di-stacking ini ini tukeran trade ya janggung satu ke atas ke bawah halolannya nih jadi ya halolan sudah empat belisi sudah tiga masih tiga dan disini kita lihat kembali dibanding iya iya masih bisa kembali dan here comes iya liplet level 6 sudah ada juga dari Hai C mengejar-ngejar Raziel double kill bahkan di secure saja dan Iyal bisa balik Xmus bisa stacking sedikit oke kita lihat Xmus mencoba event try attack sukses disana tapi disini min look saja menuju super Xmus oleh yang masih dipukul-pukul apakah masih survive masih survive ternyata Xmus Xmus sepertinya tidak akan kembali kita lihat masih 78 menit Altaria sudah beres dan sekarang Xmus sudah 7 semuanya sudah hampir 7 dan juga kupa hampir 6 ya di sini kita lihat basball dan Dodrio imbang 20 detik menuju reggae pertama dan sekarang war Altaria sebelum reggae the night before the start akan di secure beberapa oleh Hazard at the bottom sedangkan top sepertinya akan thread bless harus dapat double kill disitu 16 tire one harus dihancurkan tetapi di bawah kita lihat high save mengkill saja mencoba mencetak 30 waiting for the right moment tapi high save memutuskan mundur disini lift blade akan di belakang yang harus dibanting kembali oleh Iyal and they will start the reggae steel from RGM ya masih dipukul-pukul disini RGM will secure the reggae rock akan mencoba dipukul kembali submission-submission gaming Smackdown dari Iyal Iyal mencoba kembali setelah scoring mengkasih Xmus sebuah point disini 24 sepertinya ia akan dibiarkan diubungkan ia akan dibiarkan mencoba avalanx mencoba blizzard tadi disini United dari Boswell ternyata mengkancelkan United dari Livian what are the timing from Iyal. Iyal kembali membanding-membanding dan it's gonna be a four kill 204 RGM disini akan sepertinya ia akan dilock masih menunggu dan akan kembali saja escape from Iyal. Di sini Frozen Light Benar-benar terpressure Iyal Baswold having the game of his life Meski masih level 10 Tapi berkill-kill Yang kita lihatnya akan diarami Dan di sini akan menuju Reggie Eleki yang belum disentuh oleh Dua tim, tapi secara posisi RGM sepertinya mau Ngestart dan RGM akan Ngestart, liquidation is there 14 akan mencoba dicetak Oleh Levion Dari bawah akan tetapi Di sini ada fight Iyal akan membanting-banting saja Dan kita lihat di sini Unite ke Miayam Super Exmus di main look Tapi masih bisa nge-push Di sini lock from the drill But there is no cover The back door from bottom And they will rip The bottom and they will kill Hazard RGM With the reverse psychology Right there Saat dikira ada Reggie Eleki Nge-push ke atas Ternyata Raziel memutuskan Untuk unite di bawah Dan mempop Tire 2-nya Frozen Light Itu one of the place That to be noted of And here comes the Reggie Rock Reggie kedua Untuk hari ini Sepertinya akan di setup Mencoba scout Saja XS Menuju Anz Yang memakai wish Dan di sini akan mencoba Nge-lock XS Dan XS akan bisa ketangkap Tetapi di sini Hoopa is low And Frozen Light Will they have the hope Because Reggie Rock Will be secured From Blaze Dan di sini kita lihat Kembali I think Frozen Light Wanted this 38 is gonna be good Tire akan hancur Dan di sini Sepertinya Akan di liquidation Hazard Trying to escape Skault masih bisa menghindar Dan 3 menit 50 detik Ada Sudah ke-8 Untuk Procelade But here comes XMUS Yang masih Memukul-mukul Agility Try Attack Saja Iya Mencoba mukul Atik-batik Masih mencoba escape Sepertinya itu Unite Dari Aegislash Yang tidak kena Tapi di bawah Kita lihat Kembali Dipukul-pukul Unite Dari Ninetales Dan di sini Avalanche Saja di situ Masih bisa escape Unite dari Heise It's gonna be killing The Dobril And here comes The Egg Bomb The Softball Unite The Orle Ia Menitiga 14 And here comes The fight Liquidation From Smallsmoi Will get The triple kill And here comes The Regi Aleki Looking very very good For RGM Yeah RGM Luar biasa Baik sekali Dengan Objektif Secure Tapi di sini Regenerasi Dulu Gassi Tetapi di sini Slowbro Masih men-zoning Saja Upa kembali Mendapatkan Saja Sebuah Regi Aleki Masih di poking-poking Melakukan Saja Sculpt And this Is double Pressure Sepertinya 30 detik Menuju Rayquaza fight Mereka Harus Dulu cepat Sebelum Sebelum Ini ya Sebelum ada Rayquaza 5 detik Apakah Mengerjakan Objektif Bawah Sepertinya Dari posisi Tidak Akan Dikerjakan Karena 8 detik Apakah Kita lihat Raziel Punya Unite Bisa Backcap Backcap Atau Tidak Kita lihat Di sini Karena Rayquaza Mulai di poking Will they do it Pelan-pelan Dipukul Hazard Masih mencoba Iron guard White guard Di sana Tapi di sini Sudah mulai Pukul-pukul Mencari posisi Akan Kena liquidation Masih di sini Setengah Jalan And here Comes the Unite I think They want to commit Di sini Kita lihat Hupa Mendapatkan Satu ke satu Objektif Akan didapatkan Oleh Frozen Light Unite Maksudnya Menuju Hazard They will Try to Flash And they will Try to score Frozen Light Seperti yang mendapatkan Rayquaza Seratus Sudah nyetak Dua ratus Juga Tiga ratus Four hundred Eighty Four Frozen Light Sedangkan di sini Kita lihat Tiga ratus Delapan belas Harus terjadi What a commit Right there From Frozen Light To take The lead Double kill For Hai Tiga ratus Tiga ratus Secara war Memang Ya Nama Ya Masih bisa Masih Masih Anyone's Game Pastinya Tapi disini Frozen Light Will Need To Defense All Their Might Because Here Comes RGM Bagaimana Memutuskan Cara Bermain Pastinya Harus Di Defense 27 Detik Masih Banyak Waktu Raziel Belum Punya Unite Tapi disini Mulai Di open Saja oleh Small Smoy 15 Detik Mencoba Mencetak Tiga dua Akan Di freeze Dan akan Harus Hancur Unite Kembali Sembilan Lapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Frozen Light Will Take Game Number One This Is Grand Finals Ya I say 10 Kill 1 Assis Menjadi MVP Unite Dari I say Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Sekali 8 Menit Menang Tidak Masuk Akal Ya Kadang Pak Keman Unite Secara Teamfight Dari Awal Sampai Rayquaza Komit Itu Memang RGM Akan Tetapi Seiring Jalannya Waktu Pas Mendapatkan Rayquaza Dan Frozen Light Bisa Mencetak Semuanya Disitulah Mereka Menang Frozen Light 1 0 RGM Gimana Komentarnya Daj Daj Luar Respetasi Sih Iya Sekarang Analis Analis BRT Bisa Menang Juga Yang Secure Siapa Daj Ini Clip Unrecord Daj 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 Di atas Kira Kira Jodha per Game Itu Berapa Menit Bu Ya Langsung Ya Gimana Api Ya Untuk Setiap Nes Di Jodha Jodha Bask 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 Gitu Tentang Mulai Lagi Silahkan Bahas Ini Bagian Kalian Kalau Enggak Ya Bisa Dilihat Dari Damage Del Dimana Mi Ayam 87.000 HC 62.000 10 Kill Hazard 40.000 X 56 Ini Lebih Konsisten Ini Malah Hampir Rata-rata 50.000 Dari Tim RGM Dimana Bahkan Slowbrownya 52.000 Berdapatkan Damage Slowbrownya Defender Yang Damage Gede Gak Kaya Anggur Anggur Kalau Slowbrownya Badan Slowbrownya Bisa Damage Juga Bisa Masih TB Yang Tangan Badan Tapi Yang Paling Banyak TB Disini Ant Dengan 83.000 Bless 47.000 Heal 60.000 Damage Taken Juga Gede Juga Untuk Isi Bagus Banget Tanpa Melihat Damage Kita Lihat 8 Kill 8 Asis Berapa Kali Dia Smackdown Dan Submission Berapa Kali Dia Dapat Orang Dan Tapi Saat Reng Mosa Memang Komit Komit Dari Frozen Light Bagus Komit Komit Dari Frozen Light Oke Kita Lihat Battle Report Objektif Pertama Dapat Dari RGM Regi RGM Sedangkan Regirock Didapatkan Oleh Light Kembali RGM Mendapatkan Objektif Terakhir Tapi Di saat Rayquaza Kita Lihat Skor 380 Saat Itu Setelah Mendapatkan Rayquaza Empat Pemain Yaitu Livion Livion Aegis Les Nine Tails Dan Juga Blissey Bisa Mencatat Poin Sehingga Mereka Langsung Menjadi 480 Dan They Win The Game At Game Nomor Bikin Frustrasi RGM Yang Kalo Ininya Betul Pastinya Tapi Ini Baru Game Satu Game Satu Seru Apalagi Game Game Berikut Ya Bu Iya Prediksi Sampai Game Terlima Oke Salam Telos Dari Hans Halo Kamu Siapa Rika Let's Go FZL Oh Ini Chat Banyak Dukung FZL Let's Go X Moose Dari Dance Iyal Serem Kata Yongki Gogo Hans Kata Raza Dan Oke Ya Kayaknya Gitu Aja Kita Mulai Game 2 Saja Kita Siap Game 2 Dua Saja Saja udah siap RGM udah siap udah tanpa basa-basis kita mulai saja game nomor tuh Hai mungkin RJ ngambilin tahun lainnya ya kita lihat bandingnya ya kita lihat tadi Zacian ternyata dua-duanya sangat respect untuk di band jadi Zacian dari frozen light mengerikan dan juga pasti kita lihat Intelion akan di band dibalas oleh Zacian dan disini RGM got the first pick jadi kita lihat bagaimana RGM will play around HPD tim BRT jaya di darat laut dan udara teks untuk terninya tontonan asik menemani dinner RR ladies open minatnya tetepnya jangan lupa langsung mengambil Umbreon Hupa kali ini dari blaze 8 detik untuk memenuh memutuskan pertama Pokemon kedua yaitu sepertinya Slowbro dan Hupa tapi enggak lah ini ya bisa-bisa clefable Clefery Blissey LD eh clefable LD cocok sih LD apakah kita bisa melihat LD dari Raziel Moy sudah mendapatkan pick dan LD Ghost akhirnya dipik saja oleh Raziel dan di sini kita lihat Ami ayam melok saja kali ini sebuah eh Baswold dan juga Hai C kembali mendapatkan Livionnya Exmus seperti akan membalas dengan eh Glacian Iyal memikir Blasiken is now pick and here comes Blasiken's Iyal and also Exmus Glacian eh Hazard kita lihat kali ini Egy Slashnya juga tadi luar biasa apakah dia akan nge-pick venusor is open venusor juga bisa masuk ya di komposisi ini dan sepertinya venusor is gonna be the the final pick for eh Hazard dan di India draft the game number two grand final di BRT turni di antara RGM melawan frozen light RGM now at the blue side dengan Umbreon LD Ghost new Blasiken dan juga Glacian sedangkan sedangkan untuk frozen light ada Slowbro Hupa Baswold Livion dan juga penesan Go Glacian kata Akano Yt 3-1 RGM let's go kata dance eh terus siapa lagi ayo Gege gak sih kata vanadis dan here we go game number two Wah secara tembakan 0-1 ya hahaha secara ini LD emas ya oh iya iya tapi gua cenderung tim Hupa tim sebelah kanan lebih fleksibel lebih fleksibel tapi kita lihat kita lihat soalnya mereka atas juga impact sih ini enggak fleksibel mana-mana yang bahagian apa yang lebih apa enggak ada yang lebih atas dari yang lain kelihatannya yang pasti ini layak grand final here we go game number two mulai saja kembali welcome back to grand final BRC tour nomor dua dan iya dipukul-pukul saja readnya by the way ini berhasil light satu RGM no Oke berhasil dicetak oleh XS Oke secara secure imbang ya dan dapat 5-5 tapi masih dipresur sama semuanya elektrobol enggak dapet masih didapet oleh Hasan sedangkan di atas sepertinya akan menjadi 2vs2 high C kembali geng bawah dan sepertinya disini kembali memakai resolute dan di atas ternyata ada kill dari glaceon kembali trade-trade jungle ya tapi disini high C sudah di atas dan sudah meng-cover saja blaze masih poking-poking jamai-jamai aja ya masih ini ya masih menunggu tapi disini mulai submissionnya ayam dan masih tidak sepertinya mulai dipukul-pukul saja disini hyperspace kebelakang akan dibawah dapet kill kita lihat kebawah disini Hazard is low boost attack bisa tapi disitu Razor lift masih mendefense saja here comes IC sepertinya terlalu maju solar beam XS masih survive tapi harusnya menunggu waktu dan Razor lift bisa disecure oleh high C 80 LD membulu bus wall sedangkan di atas tapi dibawah frozen light mendapatkan banyak dan Altaria war akan sepertinya di sisi RGM sedangkan iya level 5 sama level dengan Wupal Venusaur sudah mendapatkan yang tujuhnya solar beam is there but it's gonna be mean look right there to be killed from the Umbreon as is low as can they get it I think they will get from the boost attack from LD ghost dimana 20 detik menuju Altaria dibawah di atas sepertinya ada baswell dan blaze dan tambah scan tapi dibawah kita lihat solar beam dari new disana sampai sekarang solar beam dari ini tidak nge-secure dari Hazard 9 detik kita lihat mi ayam masih 1 PS1 di atas dengan iyal dan sepertinya akan mendapatkan Altaria dari mi ayam atau kita lihat disini solar beam sudah kembali di tujukan dan Reggie ice akan mulai dipoke-poke saja disini ya masih poking-poking saja Reggie ice sudah setengah darah is anyone's game here comes the secure from the glaceon unite move is here killing one make that double and is it gonna be a triple ice freeze dry disana dan unite dari haise mendapatkan satu Anz trying to defend masih di press oleh RGM Anz is still using amnesia and serve masih dipukul Electro ball akan meratakan kill kembali Exmus tetapi masih well defended from frozen light masih belum hancur disana sedangkan di atas kita lihat sudah ada unite move dari kedua pemain here comes the fire pass but there is ice sedangkan di bawah still non-stop fighting sedangkan di atas sudah mulai dua PS1 21 is gonna be good 40 is gonna be scored but at the top we will see ya will be secured from high C and me I am and 30 will be scored from Raziel 36 detik sepertinya Elda will get its nine soon tapi di atas kita lihat mulai saja ngedu dari atas high C dan me I am Reggie eleki sudah setengah darah saya pikir RGM will defend it because frozen light will get the Reggie eleki ya masih disini mencoba scoring tapi disitu well defended by RGM sedangkan di bawah kita lihat XS sendiri dibanting-banting sudah ada Mew Mew akan melakukan booster attack ke Anz tapi masih bisa scoring seru saja tapi Aishat masih berhasil dan hyperspace ke belakang back dulu Gassi upah will have its unit I think they can repeat ya langsung saja burn dari frozen light sesuai prediksi tidak akan ada kontes ternyata dari RGM dan here comes apakah light will push or not tapi sedangkan di atas dari Raziel menunggu teman-temannya yes and of the X moves getting the 24 United move is now here from Eldegoss from Bustwall and from Livion tapi I think it's not good enough karena Glacian akan terkena venusor dari Eh Hazard dan sepertinya tidak akan mendapatkan trade malacuan untuk frozen light ya frozen light 29 detik lagi menuju Reggie eleki kedua dimana so far masih very very close match secara skor memang menang RGM tapi secara teamfight masih imbang level wise Hai seh sudah mendapatkan tiga belas Blasiken dan Glacian masih mendapatkan dua belas tiga sudah dua belas disini kita lihat mencoba ngebantik submission here comes the unite getting Iyal from Hai seh disana dan oke disini sepertinya frozen light akan ngepuk saja Reggie eleki dan sepertinya akan didapatkan sedangkan di bawah Hupa akan terkena dan sepertinya frozen light satu menit will defend Tidak dipus sepertinya as mencari saja Exmus Exmus di solar beam tapi nggak ngaruh poking damage to us and still survive I say try to score 50 getting me look this could be vital because the Exmus will get the Glacian 24 second cooldown make it 18 ya kita lihat here comes the Reggie ice will they commit looks like RGM will not but kita lihat saja disini secara map possession I think all will set to middle it's gonna be set tengah gaming from both sides it's gonna be a close battle kita belum tahu siapa yang lebih unggul kalau dari sisi player atau ada indelit oh ada indelit ya left side team in the lead kita lihat me ayam ah dan ans mencoba ngepuking saja and they will get both backcap and langsung unite saja right there unite from hazard not enough but here comes frozen light will get the Glacian will get the Glacian but there is still fall and pump and disini kita lihat masih anyone's game I say can't go back but me ayam will be secure 24 second cooldown right there dan disini I think they will do Glacian is now respawn and here comes Exmus and everybody masih mencoba poking poking but I think frozen light can do it so our beam right there secured from RGM it's gonna be the lock right there 48 it's gonna be cannot and here comes 100 for RGM triple kill at the bottom from Blessing Cat and I think RGM will score another 50 from Eyal wah lagi-lagi pertandingan ini lebih ke light akan tetapi RGM bounce back Mew trying to score 6 tidak boleh 26 seconds one last push for frozen light ya benar-benar ini pertandingan saling membalas akan tetapi objektif terakhir malah didapatkan oleh tim RGM now they need to commit as fast as possible unite move is here but they will defend RGM will make it one to one satu sama Super Exmus 82 rating eh iyal triple kill at the end total kill 4 lah menjadi MVP inilah mengingatkan bahwa Pokemon unite memang apa game berbalas balasan Raziel 2 kill 7 assist Smoy 3 kill 3 assist XS 2 kill 6 assist Heise 5 kill 6 assist menjadi MVP SPV untuk tim present light Hazard 4 kill 4 assist Mi Aya 4 kill 3 assist ya gimana menurut kalian Bung? iya kurang lebih RGM rapi ya kata mereka secara damage taken kita lihat damage depth high save 56.000 sekarang malah lebih konsisten frozen light ya dari dari RGM secara total damage 56 56 42 34 34 sedangkan late game dari Exmus 74.000 iya 62.000 smoy 62.000 sedangkan support dan defender nya 25.000 dan 28.000 tapi secara heal kita lihat bless 31 banding LD ghost 51.000 dan juga XS 19.341 secara recovery jadi dibanding 31.000 dan 18.000 dari mie ayam dan blaze setelah objektif kita lihat Regi Ice pertama didapatkan RGM akan tetapi the rest of objective is actually sebelum Rayquaza didapatkan oleh frozen light seperti satu Regi Eleki satu Regi Rock dan satu Regi Eleki terakhir tapi Rayquaza fight bakal sengit everyone's game kita nggak tahu dan ya RGM has bounce back frozen light 1-1 RGM berhubung orang-orangnya sudah tidak ada di voice kurang lebih itulah brief analysis dari saya ini analisa singkat dari saya jadi ya berbalik dibanding game satu malah game kedua adalah Frozen light yang lebih punggul sebenarnya dalam fight tapi memang setelah mendapatkan lagi-lagi kontes Rayquaza kali ini didapatkan RGM dan ya mereka berhasil scoring triple kill sehingga mereka menyamakan kedudukan kita lanjut game nomor 2 langsung go oke blaze is ready game 3 guys on the way Razer and blaze is ready so without further ado we are going to game number 3 dimana FZL kita lihat kali ini Zachian dan Umbreon akan di band masing-masing dari tim RGM dan Frozen light dan oke kita lihat disini Anz sudah mulai sepertinya Slowbro akan menjadi prioritas untuk tim Frozen light dan akan di secure saja dan kita tahu disini Raziel apakah kita lihat Blastoise LD yang tadi berhasil memenangkan pertandingan dan disini kita lihat Raziel sepertinya akan mensecure Hupa XS masih berpikir apakah kita melihat Leveon kali ini dari Xbox Heisei tidak akan memakai Leveon di game ini tapi Intelion is open and Intelion will be secure from Heisei kita lihat blaze Blissey is open we have seen Blissey we have seen LD but now they will pick the Buzz wow semuanya kita lihat dengan Alolan Ninetales sepertinya menjadi counter pick tapi disini kita lihat Mew dan Mew itu white tadi sebenernya tapi langsung saya dipik kembali Trevenant dan juga Mew untuk mencoba menghajar Buzz tapi kita lihat last pick up Sol a hazard he still have trick on his sleeve sudah memakai tadi apa ya tadi sudah memakai Eggie Slash dan sekarang add Sol and also mie ayam dengan Blissey di akhir bisa di switch pastinya Azu Merrill from EL akan menjadi the final pick from RGM dan disini kita lihat tukeran mie ayam dan blaze which is gonna be the Buzz wall and the Blissey adds will be trusted for its low bro Heisei will use its Intelion He Hazard will use Absol XS dengan Trev Mew dengan a small small Raziel kembali dengan Hupanya XMUS dengan Levion dan EL with the Azu Merrill ya ini yang menang akan mendapatkan game nomor 2 which is one more game to victory to the championship grand final game number 3 2 2 3 3 3 3 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 8 9 9 10 10 11 11 here we go grand final game number three game satu frozen light mendapatkan kemenangan game dua RGM mendapat kemenangan berarti sama-sama udah tahu cara menang hanya eksekusi akhir sekarang game nomor tiga di best of five dimana yang menangin bakal menjadi huge advantage atau alias satu kemenangan lagi menuju juara dan disini sepertinya creeping fast masih apa sedamai pastinya Exmus sudah menempatkan empat sepertinya tidak akan ada in wait dari dua-duanya solar blade sudah ditergoda saja disono dari Exmus ya Oke secara ini kita lihat iya sudah 12 poin 17 poin untuk semuanya secara ini here comes eh Hazard seperti yang akan mendapatkan saya Mew disitu pada flashbluff dan eh Hazard seperti ini akan tetap maju saya disini access is getting low can he get the double the answer is yes double kill poin Hazard sedangkan di atas kita lihat disini mencoba kembali hyperspace sudah hadir leaf blade sudah di secure bawah boleh kalah dari sisi frozen light tapi atas sepertinya in eh bawah boleh kalah buat RGM tapi seperti atas imbang maksudnya disini blaze akan kembali di mundur 33 seconds for Altaria war here comes Exmus at level 5 sedangkan Hazard sudah 6 menunggu momen menggacap beri saja disono dan ya kita lihat farming masih need kita lihat masih di pokim-pokim Hazard is slow but still survive 8 detik menuju Reggie Altaria maksudnya dan kita mulai saja menit 8 at the Altaria fight harusnya tenang-tenang baik solar blade secure saja disana ketemu ans apakah juga kena ans will get solar blade tapi disini Electro ball menuju ini apa sudah di Wood Hammer saja kita balik lagi disini dan akan diseksi level 6 coaching dari semuanya sudah hadir dan 35 detik sepertinya disini mie ayam iya is going down mie ayam di atas sendiri dan I think informasi sudah diterima apa sudah ada iyal di bawah dan disini hyperspace saja ke belakang dan disitu solar beam sudah hadir and here comes Hazard masih bisa mundur setelah melakukan skill pastinya dari upsell kalau nggak salah itu sakar pakai ini ya persut ya kalau nggak salah correct me if I'm wrong but here comes the objective ya disini dimana pukulan-pukulan dari Reggie rock akan saja dipukul disini liquidation ditahan Trevenan solar blade dan secure saja oleh tim RGM diurangkan as akan kembali didapatkan oleh Exmus 30 akan mencoba dicetak 12 masih bisa mencetak dan 20 menunggu semua akan diikhlaskan saja and RGM will take the lead so far a bit but langsung saja dibalas oleh browser light dan sepertinya dia akan bisa dipukul Reggie eleki because mie ayam is already nine and also absol getting its nine ya pertanyaannya dipukul atau tidak Hazard finding his friend mendapatkan beri saja dari gift from kupa masih mencoba di serve Iyal is getting down and here comes to the depan muka mencoba push atau tidak I say Exmus will get by a basketball and I think they will push right now this submission segala macam United from the new and everyone double kill for me I am tapi disini sepertinya they are they will keep pushing Iyal getting one triple kill for me I am bad they will defend the tire to ya level wise nggak jauh-jauh amat tapi dua dari frozen light sudah mendapatkan level 11 dan level 10 di mie ayam dan Hazard tapi disini masih dipukul-pukul saja empat bisa di sekir sebelum balik kembali war di tengah sepertinya softball sudah baik untuk Hazard 18 detik menuju objektif kedua sedangkan 19 akan mencoba discord and they will score make it a close battle or even battle malah disini kita lihat di atas dua orang staking sedangkan I think a full slot is here from frozen light but the unite move from the Hoopa they will start the unite getting everybody the new will get two kills dengan objektifnya dan disini kita lihat basol harus hancur dipukul kembali and it's gonna be a five to zero from RGM iya disitu kita lihat RGM with the five men and secure of the Reggie what a fight from RGM right there to make them in the lead tapi kita tahu masih banyak waktu untuk frozen light karena objektif atas sudah terjadi sudah hadir dan akan dipukul saja Reggie eleki disini ya masih dipukul-pukul pasti dipukul di bawah kita lihat eh Hazard terkena tapi I think they will ignore the Reggie eleki where they will push instead unite from Hazard getting X moves can they get ratio unite from Olympian will get uh ini ya it's gonna be two trade and look at iya so hurting so hurtful but I think the unite is not enough to kill iya yet tapi disini iya masih dibantik-bantikan iya will finally go down oke 26 detik masih sengit pastinya dipukul-pukul masih anyone's game in the lead adalah untuk RGM fight after fight in this diarti grand final menjadi level 11 oleh Raziel X moves getting 13 Eyal getting 13 secara level wise benar-benar sengit dari tim RGM semua sudah sekelas Ie Hazard he's trying to do some play but Eyal disitu sudah siap menghajar-hajar jangkan objektif bawah tersisa setengah X moves XS and we'll try to steal and and will not steal akan di Horlitz akan di Woodhammer mencoba mundur but I think Anz will try to buy time melakukan saja eject butter and Anz will still survive 5 detik disini sudah ada FZL teammates yang sudah memback up-nya and here comes another Rayquaza fight at game number three ya kita lihat saling mencari-cari saling mengetahui Anz solar blind this game I think some of the last this game I will try to get to go the road that is not good solar blind this ini dan sepertinya UNITE move from RGM they will commit right now this in RGM trying to commit mencari-cari I 14 disana Unite from Exmus Unite from Basmo Ini is gonna be a 2 to 1 trade Right now Fight masih sanggit ER is low But S not dead And will come back Me I am Hakan di Electro Ball It's gonna be 4 2 1 Trade And I take 50 seconds Left RGM Ripping Basmo need to stay Eh slow bro Need to stay It's getting low Mencoba saja Menunggu moment But Hupa Will secure For RGM And RGM Try to push The game Number 2 Melompat saja Heisei Menunggu lawan Hupa Getting the 100 Getting his 14 And here comes Iyal Getting the 100 Right there And RGM Looking convincing At game number 2 And I think 100 Almost 22 is there 44 points He's gonna be here 100 from the draft And that's game number 2 RGM Will win Yeah RGM Iyal 13 kill 5 assist Yang sangat luar biasa Dari sebuah Azumarill Dan pastinya Kita lihat berapa kali Mia yang mendapatkan kill Berapa kali Eh hazard Early game nya Sangat fantastis Untuk Frozen Light Akan tetapi Memang Apa namanya Memang Siapa Tim RGM Very very clean Mendapatkan 4 kill Di Ray Fight Untuk memenangkan pertandingan 19 assist Dan 11 assist Dari Raziel dan XS Moy mendapatkan 6 XBuz Mendapatkan 6 Dan juga Iyal mendapatkan 13 Battle damage Kita lihat 80 ribu Dari Iyal Smoi Dengan 84 ribu Raziel 48 ribu XS 38 ribu XMuz 54 ribu HC 36 Hazard 53 Dan Mia Ayam 59 Untuk damage taken 69 ribu Dari Blaze 58 ribu Dari Anz Dan juga Recovering 59 ribu Dari Blaze And this is game Number 3 One more game For RGM Frozen Light Nggak ada komentatornya Nggak tahu Mereka Ini Ya Mereka out Jadi Nggak tahu ya Nggak Secara Bebas Kita lihat Di sini Objektif Objektif Didapatkan Oleh Ini ya Oleh Frozen Light Legge Eleki Dapat Dari Frozen Light Tapi Objektif bawah Lebih didapati Oleh RGM Sehingga Rekuasanya Oke Kayaknya Kita Terikanya Kalau Terikanya Kalau saya Mengamati Di Regi yang Bawah Terima kasih Ngumpul Ngumpul Nggak sih Di bawah Banyak Kena Uji Tidak pernah Iya Ngumpul Ngumpul Jadi Pas Di bawah Itu Tadi Mereka Komit Mereka Komit Tapi Dapat Banyak Si RGM Dan Oke Kita Beres Analisa Langsung Saja Game Number 4 Aku Tetap Menurut FZL Terkom Itulah Dukungan Dari Wang Di Sekarang FZL 12 RGM Ya Gue Replace Pin Message Biar Mohon maaf Kita Baca Chat Dulu Solar Bim Mew Bikin Merinding GG RGM Rapi Baswal Panikan Ya Kata Heikal Oh Tekanan Sangat Nice Kata Ejan Dan Oke Kurang lebih Begitu Caster Ready Kita Kabar Are You Ready Ayo Bisa Bisa Dua Sama Ayo Dukungan Personal Dari King Dukungan Personal Dari NRL King Kita Sebut Merek Saja BRT King BRT King FZL Dari FZL RGM Dari FZL Kita Belum Ada Konfirmasi Ready RGM 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 diambil oleh Frozen Light BRT King ya, memutuskan mau mendukung Frozen Light disini secara personal ya secara personal dan oke kita lihat disini band sepertinya akan tetap konsisten Zacian Band dari Frozen Light dan untuk ini sepertinya ada debat dari Intelion atau Libion ya tapi sepertinya mayoritas di Intelion jadi terlihat yang di choose ya kan betul-betul ya Intelion sudah di band dan kita lihat XS adakan hadir embryon kayaknya mayoritas picknya tertinggi betul apa, priority tetap paling mahal ya dalam bahasa dan oke Slowbro Hupa kali ini akan di pick dan langsung saja kita lihat Eldegoss is back Mew is also back kayaknya unchanged ya Mew small-smoy masih hidup pas disini ya Mewnya small-smoy ini on point banget lah dan oke Eldegoss sepertinya akan kembali dipercayakan oleh Raziel jadi kalau gak selain Hupa kalau dari RGM gue perhatiin ini LD tapi sejalkan cover Frozen Light kalau gak dapet Hupa makanya Blissey tapi itu kita lihat disini Delphox kali ini Hazard Heisei mendapatkan Levion dan oke Delphox kali ini untuk Hazard dan Miaya harusnya mungkin Pak Irtin kita gak tahu yang pasti ini ya oke XMUS kembali dengan kelasnya Iyal Buzzwall masih buka ya oke Azumarill run it back run it back with the Azumarill MVP di sono dan Miayam sepertinya akan memakai Gudra kali ini apakah Azumarill bisa menjadi Aroyo gak Azumarill lebih lebih dari Aroyo ya secara dia dia final saya caster yang terbang beda kelas one day jadi ya jadi jadi gimana Aroyo draft ini milih sebelah kiri sebelah kanan gua netral netral sama-sama gua suka iya kamu netral kamu netral pilih yang mana ya sama-sama netral lah ya kita caster arus sesuai objek kita gak boleh lihat salah ya jadi milih yang milih casternya sih soalnya lagi BRT oh yaudah badaku milih kanan oke karena aku personal boleh oke kita lihat disini game number 3 eh game number 4 grand final kalau RGM menang kalau RGM menang maka mereka akan menjadi juara sedangkan Frozen Lights memang harus force game number 4 macamnya GG kah macam dari Xmus ya macam Xmus salah satu terbaik masih mencari user sable item oke kita mulai saja game number 3 game number 4 game number 4 game 4 oke 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 kita mulai saja game number 4 masih grepik face pastinya disini bless akan menemani high say dan disini LD juga nemenin jelas 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 udah 4 live nanti lagi oh terakhir tinggal dikit yang sisa dikit tapi masih survive masih bisa mundur masih dapet lagi 5 ternyata yang dapet si good run ternyata cukup-cukul pelan ayo ayap kamu bisa ayap oke 10 oh hc dapet dapet dibawah kita lihat bisa di story saja sembilan dari hazard masih mencoba min look kayaknya ke oh ke hc tapi gak ada follow up damage eh ke hazard tapi gak ada follow up damage jadi masih survive dan ya altaria dibawah sepertinya harusnya menunggu ke person life cepat kamu berarti hc di atas cepat sekali ya speedster levion 4 kali tadi proses kita lihat masih di bawah di atas betul dan udah level 6 kita lihat iyal masih bisa dapet 15 udah kayaknya disini kita lihat mulai polenpah dipukul-pukul kembali here comes the range tapi disitu lupa akan mendapatkan saja azumaril dan sepertinya tengah di setup lebih baik dari person life oke oke sudah ada di tengah sama oke disolding sama andy iya oke kita lihat disini masih diputar masih saja menurut oke dapet saja glaceon fire spin menuju saja xs dan kembali di poke here comes reggie ice akan diputerin oke here comes ice unite mendapatkan dua disini frozen light dan sepertinya reggie ice sangat baik disini ke cotton sport mendapatkan saja ice tapi disitu raziel harus berkorokan dirinya oke solar beam hampir mendapatkan saja meal di sauna tapi atas iyal harusnya dapat stack oke jadi iyal sudah dapat di atas harusnya iyal tapi sedangkan di bawah mulai di pusat frozen light solar beam dari semoy mengenai tapi belum membunuh tapi disini sepertinya mulai di zoning kembali kayaknya 20 detik enggak sini waktunya tarik nafas kecuali iyal memberi ucapan ini waktunya farming ini waktunya farming masih anyone's game masih possession malam arti belum ada alesan untuk initiate war tapi sepertinya di atas sudah mulai unite dari hazard tapi disini xbox akan mengejar-gejar dia dalam kebetulan satu ke satu trade disono dan disini xbox akan di kill saja oleh level oke coaching kebelakang tapi disini frozen light malah lebih diuntungkan karena 40 akan mencoba dan disini hc bisa nge-kill saja ld tapi disitu masih bisa di cancel dan here come iyal teammates yang dateng dan akan ngebunuh saja hupanya disono masih bisa recall in the lead untuk team frozen light dan kita lihat 10 detik menuju menuju ke dua harusnya bahwa dikerjain cepat sama frozen light terus di unite oh tidak ternyata hupanya disini akan unite mawar dan sepertinya akan di secure dan mereka will go team fight at the bottom unite akan dikeluarkan oleh ld dan juga blisi dan juga kupa maksudnya dan juga disini atas dengan tenang tidak mendapatkan apa-apa ternyata dari frozen light menurut bagaimana bum oke disini kembali mendapatkan film 40 dari semua berhasil 16 dari ini berhasil cotton sport saja disana melakukan unite dari umbreon tapi disini icemus didapatkan oleh hazard budra so thank you disini masih bisa mendapatkan satu apakah mendapatkan dua terjaga ini cotton sport tapi trade-nya juga lumayan dia dapat glasion dan eldegos untuk satu budra tapi sedangkan di atas pelan tapi pasti 50 akan dicetak oleh high say ini terlihat ini pertarungan masukin point ya pastinya ini pokemon unite semuanya saling mencetak masih close battle anyone game 3 menit 10 detik terakhir untuk game number 4 dimana semua masih ada kesempatan menang boosted attack harus terjadi harus hadir close battle adalah pengumuman dari announcer kita masih belum tau siapa yang lebih unggul dan disini kita lihat azumaril di atas akan mencoba mie ayam 12 high c13 dan fox 12 11 11 pelawan 10 11 12 12 13 yang sepuluhnya hanya di LBGO tapi LBGO sebentar lagi 11 harusnya dia mendapatkan 11 sebentar lagi dan disini salaril menuju wow mie ayam dan LB akan mendapatkan saja gudra 27 detik kayaknya ini trade objektif sepertinya di atas bawah dan oleh GLEG akan didapatkan oleh Ardian dan di bawah harusnya didapatkan oleh present life ini trade objektif yang baik tapi disini gua rasa lupa I think frozen light can commit in this fight will they commit that is the question lost battle masih kita lihat masih menuju moment unite move dari segala macam sudah hadir disini slow bro unite but still survive and here comes the fight levion akan mendapatkan new it's gonna be 2 kills to 1 dan disini kita lihat semuanya sekarang tersisa umbrion dan glass xeon and this is 4 23 1 4 fz lnn fz and we'll try to poke poke and poke but here comes blaze with the hyperspace and battle leave me on maksudnya seara sudah setengah semua xmuz will get the slow bro me i am is slow me i am is dead and here comes you rip i think rcm will secure it's gonna be a close battle 500 akan dicetak 90 akan dicetak this could be rgm moment this could be the champion call rgm with the fight of his life xmuz with the kill with the super secure and here comes the fight ial umbreon everybody is still pushing 100 more to be scored and here comes the unite from xmuz the unite of victory they will get 4 and they will get the ace to score the nrgm is your brt 2nd anniversary champion luar biasa dan ya dan lihat berapa berapa damage damage mi ayam 63.000 hazard 61.000 high c 43.000 bless 44.000 asna 28.000 69.000 48.000 71.000 34.000 heal mi ayam 26.000 bless 24.000 tapi kita lihat razeo 53.000 damage taken 57.000 heal 53.000 dari razeo xs 73.000 damage taken which is the highest and congratulations to rgm mungkin kita ke ini ya kita ke interview pemenang pastinya ya pesan gue mungkin congratulations rgm mereka reiku azapait sempat mati tiga sisa dua tapi exmus and team berhasil menjaga dan menahan dan ya selamat malam ya selamat malam ini dia kita bersama razeo ya gimana pastinya perasaannya gimana ya iya lumayan titik kan sih sebenarnya sih tipis-tipis ya tipis-tipis maka empat-empatnya menurut gue close sih bang dari game satu sebenarnya kalian mendominasi malah menurut gue kalian paling dominasi di game satu dimana kalian kalah kalau boleh jujur bang iya iya bisa sustain bener-bener kasten dapet apalagi terakhir ya itu pas tiga mati dan ternyata masih bisa di hope itu gimana boom sejujurnya cukup kaget sih game terakhir tadi ya yang game yang terakhir tadi karena si umbilnya tadi juga dapet di film juga sih dan abis itu tiba-tiba mati tiga ya dari situ mungkin mulai ke flip mulai ke flip tapi memang Xmus very clutch ya disana mendapatkan berapa dua tiga kill iya tapi ini menarik jadi tadi secara draft gue lihat ya kalau Hupa dari tim kalau kalian pick Hupa lawan balesnya belisi tapi sedangkan pas kamu pake Hupa si blaze pake pas frozen light pake Hupa bang raziel pake LD itu penjelasannya gimana menarik ini itu lebih ke comfort sih mungkin kalau ada yang menurut saya mungkin ya LD lebih kill lebih gede sih dibanding DC untuk sekarang jadi itulah comfort pick berarti jadi wah luar biasa jadi percayalah dengan comfort pick juga pastinya untuk teman-teman ya mungkin kesan-pesan buat tim BRT gimana bung kesan-pesan terima kasih buat menggalain turnamen ini mungkin kita juga mungkin yang bisa perwakilan juga mungkin dari semua tim yang mengikuti yang partisipasi mungkin ini bisa jadi semoga bisa jadi ajang juga buat ini apa ya jadi ajang buat kita jadi berkembangan lebih baik dan persiapan buat ACL ya intinya terima kasih buat udah ngadain turnamen oke luar biasa buk rasio sekali lagi congrats untuk RGM menjadi champion dengan skor 3-1 benar-benar kalian main luar biasa banget gue juga merinding nontonnya sengit bener-bener sengit empat-empatnya tapi iya ini ada Bang Dias mungkin sepatah dua kata silahkan buat Bang Graziel mungkin juga bisa ya selamat malam malam udah selesai Bang ya secara final sudah selesai sekarang lagi interview mungkin untuk gue sendiri mau ucapin terima kasih buat semuanya yang udah terlibat di acara turnamen ini sama gue sendiri juga mau mau bilang terima kasih banyak ke semua member BRT yang sudah terlibat maupun yang udah dibikin bergadang terus gue sendiri mau mau minta maaf ke semua teman-teman BRT gue kurang totalitas dengan kesibukan gue sendiri jadi buat semuanya thank you udah udah maksimal gitu di BRT ini dan buat Mang Arwadi juga thank you udah buat live streaming di acara turnamen ini baik terima kasih banyak juga telah memberkai saya sebagai streamer ya maling ini defendernya RGM katanya mau interview boleh gak tuh Bang Raziel gas 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 boleh panggil member-member lainnya juga boleh ya gak gak cuma Bang Raziel silahkan silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol gue masih ada banyak waktu lah untuk ngobrol-ngobrol kapan lagi gue satu voice dengan Bang Raziel ini kayaknya jarang banget hampir gak pernah malah kita paling cuma main ini aja sih karena ya paling kadang sekali dua kali sama juga mungkin terakhir kita nambar rank terakhir kita ketemu di dunia games eh dunia games eh bukan ada tour nih pokoknya enigma proofing ground sengit juga lah ya kita 21 tapi ngobrol ngobrol dengan ini throwback throwback ini kali ini XMUS 4 game gak pake macam ya padahal gue liat di dunia games pake di proofing ground juga pake ya tapi kali ini gak pake ini menarik-menarik gimana itu plannya gimana itu gue gue penasaran sebenernya sama strat kalian gak ada plan gak ada plan yang gimana-gimana sih kita cuman tuker lane aja sih secara gak langsung jadi dia ditaro di atas XMUS ditaro di tengah bener sih XMUS kadang tengah kadang yang jungle tapi kali ini glaceon ya ternyata glaceon juga bisa dibilang anti-meta gak sih untuk di turnamen atau emang meta glaceon tapi glaceon sih kayaknya cukup jarang sih betul tapi eksekusi XMUS apalagi dengan ice shirt dan freeze dry ya kan sakit sakit sih tadi terbukti sakit dan ya itu juga yang buat juara ya lagi ini paling ya 5-10 menit lagi ya kita tunggu kalau ada member-member RGM lainnya yang mau interview masih terbuka lebar ada Bung Dia BRT Dias Boys juga selaku leader dan dan final tanpa BRT pastinya tidak ada pertandingan seseru ini untuk grand final bener-bener layak banget dan ya sekali lagi congratulations untuk RGM yang telah menjadi juara silahkan Bung Dia ini dia sudah ada Exmus gimana Bung Exmus Halo guys Halo guys Halo It's a good game buat Bang Ans dan kawan-kawan Thank you banget buat tim BRT yang udah mengadakan turnamen dan happy birthday juga buat tim BRT yang kedua semoga tim-tim bakal solid terus maju ke ACS flyoff dan terbaik buat tim BRT maaf gila ini udah ada Biawak dan VRKD mungkin sepatah dua kata juga boleh congratulations sekali lagi Bang Exmus thank you thank you thank you ngaling kalau gak ada gue siap closing ya teman-teman selamat malam malam ya silahkan silahkan gue dari BRT Biawak mengucapkan selamat buat tim RGM dan untuk tim-tim semua terima kasih dalam ikutan persiur di BRT sekali lagi terima kasih ya ya makasih oke itulah kata-kata dari BRT Biawak sekali lagi paling apa paling itu aja untuk hari ini dan sekali lagi congratulations untuk RGM nice try from Frozen Light tetap semangat apa semoga dengan pertandingan hari ini tim-tim lain dan termasuk RGM dan Frozen Light makin semangat lagi menjelang turnamen-turnamen berikutnya seperti kita tahui ada ACL is coming soon Asia Championship League dimana kalau lolos disitu menang dulu top top 2 ya di Indonesian Open yang akan datang segera bang bang halo apa mau ngobrol sepatah dua kata sebelum bener-bener end terima terima kasih kayaknya nggak ada ya oke kurang lebih saya Alra Yuan jika ada salah kata dalam casting atau ini aloh-aloh kenapa ya silahkan Hai cek masuk-masuk kenapa apa Hai bentar ya sepertinya ada voice error masih rilok rilok di chat Oke 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 kita Bungnit sayang sekali mendapatkan bug DC Oke sekali lagi ini benar-benar apa ya Halo hampir bener-bener final nih silahkan terakhir thank you tadi ada di skor tadi suara nggak ada oke sekarang ada sekarang lagi ada sekarang lagi thank you semua untuk tim-tim yang sudah ikut turnamen NFS dari BRT yang kedua terutama untuk winner yaitu tim dari RGM juara pertama dua kedua itu dari tim Frozen Knight juara tiga itu dari team worker thank you untuk semua tim thank you semua sekuat yang sudah bisa mengikuti turnamen NFS di BRT yang kedua ini intinya semuanya thank you terutama untuk kita itu Bang Arroy Yuan thank you sangat karena sudah bisa untuk melakukan streaming di NFS ini sekian terima kasih baik terima kasih juga Bang ini oke kurang lebih sekali lagi untuk terakhir kalinya karena ya bakal kangen juga sih sama turnamen ini jadi kita lama-lamain dikit eh ya sekali lagi selamat ulang tahun untuk BRT saya Aura Yuan sangat terhormat untuk menjadi streamer malam ini sekali lagi congrats RGM dan juga Frozen light yang telah menjadi juara satu dan dua RGM will become champion dan juga Oracle dan Eternity sebagai top 4 dimana juara tiganya adalah Oracle dan juara empatnya Eternity tetap semangat terus untuk tim-tim lainnya dan juga pastinya see you at Indonesian Open see you next stream Aura Yuan tutup selamat menikmati